Makhluk halus menurut pengetahuan orang Lombok Nusa Tenggara Barat merupakan sesuatu yang sangat diyakini keberadaannya di Pulau Seribu Masjid ini. Mengartikan makhluk halus atau sesuatu yang terbilang astral tidak hanya dituduhkan langsung pada hantu atau arwah gentayangan lainnya. Melainkan perwujudan manusia akibat pengaruh ilmu hitam seperti halnya julukan Kampung Sela. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang Kampung Sela atau makhluk jadi-jadian dari Pulau Seribu Masjid Lombok. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya tekan tombol subscribe-nya dan mari kita intro dulu. Salah satu dusun di Lombok Timur disebut sebagai Kampung Sela atau sebutan untuk Kampung Hantu jadi-jadian. Karena sejarah kelamnya yang masih melekat hingga saat ini. Seperti halnya salah satu dusun yang berada di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Konon, dikisahkan penduduk kampung kerap dilibatkan dalam peperangan perebutan wilayah kerajaan. Di mana penduduk dusun pada masa itu menekuni ilmu hitam sebagai bekal membela diri melawan musuh. Mereka yang dilibatkan dalam peperangan itu adalah rakyat yang mengabdi pada keturunan kerajaan. Atau dalam istilah suku Sasak Lombok, mereka adalah keturunan raja yang disebut menak. Mengingat keluarga kerajaan tidak diturunkan untuk berperang melawan musuh demi menjaga keberlangsungan garis keturunannya, mereka lebih banyak berperan mengurus pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Itulah mengapa mereka lebih memanfaatkan pengabdian rakyat untuk mengangkatnya sebagai pejuang perang. Pejuang perang tidak hanya dari kalangan pria saja, tetapi seluruh penduduk tanpa terkecuali wanita dan anak-anak juga turut serta mengambil peranan menjadi pejuang perang. Oleh karena itu, ilmu hitam itu dibekali setiap pejuang sebagai perisai diri. Antusias rakyat pejuang menekuni ilmu hitam berlanjut secara turun-temurun. Tak dapat dipungkiri, setiap anak yang lahir dari keturunan para ahli mistis itu telah langsung disempurnakan dengan ilmu hitam. Seiring perkembangan zaman, ilmu hitam tersebut masih melekat pada penduduk desa. Meski ada atau tidaknya ancaman yang kini mengitari desa tersebut, ilmu hitam itu tetap melekat pada pemiliknya. Dan ironisnya berlanjut secara turun-temurun. Pemilik ilmu hitam tidak bisa berpaling dari kebiasaan aneh yang mulai menyelimuti. Yakni, terkadang berubah menjadi sosok menyeramkan atau biasa disebut selak atau hantu menyeramkan pada malam-malam tertentu. Menurut penuturan Yulia yang mengaku pernah beberapa kali melihat sosok menyeramkan tersebut. Makhluk itu biasanya banyak berkeliaran saat hujan pertama setelah musim kemarau. Makhluk-makhluk itu kerap terlihat berkawanan di jalan pada saat senja hingga subuh terbitnya matahari. Ia melihat jelas makhluk itu berkumpul dengan bermacam gaya dan rupa. Ada yang tertidur berbantal lengan dengan beralaskan rambutnya yang terure panjang. Ada yang berdiri dengan posisi kepala di bawah. Ada juga yang bersandar di tembok dengan kaki tergantung di atas tembok. Mereka tidak mengganggu, cuma senang menakuti saja dengan menampakkan dirinya tutur Yulia. Kalau orang yang takut itu langkah kakinya akan terasa berat dan tiba-tiba sekujur tubuh akan terasa kaku. Jadi kalau kita takut maka semakin akan ditakut-takuti, ujar Yulia. Namun, sejauh ini menurut cerita yang berkembang di masyarakat dusun tersebut, belum pernah ada korban hingga meninggal dunia oleh makhluk jadi-jadian itu. Ada pun bagi orang-orang tertentu yang terlibat hubungan. Misalnya, seperti berpacaran dengan orang yang memiliki ilmu hitam tersebut hingga faktor dendam karena terlibat perseteruan bisa saja dihantui terus-menerus bahkan sampai-sampai disakiti. Tokoh masyarakat setempat lalu Syahbul juga mengatakan ilmu hitam yang seakan menjadi kutukan itu bagi pemegangnya nyaris tidak bisa untuk dihilangkan. Pasalnya, hanya kematian yang bisa menghentikan kutukannya. Keberlangsungan ilmu hitam itu akan terus mengalir melalui hubungan pernikahan kemudian kelahiran anak cucu dan seterusnya. Bagaimana tidak, misalnya calon istrinya itu dari keturunan Sela, maka setelah menikah nanti sang istri yang memiliki ilmu hitam itu akan menjadikan suaminya sebagai tumbal atau calon Sela berikutnya. Hal itu sudah menjadi perjanjiannya dengan Jin untuk melanjutkan penerus, kata Syahbul yakin. Padahal, lanjut Syahbul, prosesi untuk menjadikan Sela membutuhkan ritual khusus. Calon Sela harus direbahkan telentang kemudian dilangkahi sebanyak tujuh kali dengan catatan calon Sela selama proses ritualnya itu tidak boleh mengangkat anggota badannya sedikitpun dari lantai. Proses ritual itu menurut sepengetahuan Syahbul sangat menyakitkan bagi sang calon. Seluruh badannya akan terasa sakit sebelum akhirnya sempurna menjadi Sela, seolah pilihannya antara mati atau menjadi Sela. Kalau dia tidak bisa menahan rasa sakit selama proses ritual, bisa saja yang akan dijadikan Sela, akan meninggal dunia saat proses penyempurnaannya, kata Syahbul. Begitupun saat ajal akan menjemput, para pemilik ilmu hitam Sela ini biasanya akan terus dibayangi dengan sakratul maut yang sangat menyakitkan. Pernah beberapa kali terjadi saat mereka diambang kematian, lidahnya harus dapat menyentuh lantai baru nafasnya bisa terhenti. Karena jika tidak, sakratul maut itu tetap akan dirasakannya dengan kesakitan. Tidak banyak orang yang bisa mengenali tanda-tanda orang penggelut ilmu hitam tersebut sejak warga pendatang mulai tinggal dan menetap. Namun umumnya, tanda yang lumrah yang hampir tidak bisa ditutupi keturunan mereka, yaitu dengan sinar merah di keningnya. Sinar merah itu biasanya akan muncul pada saat terbitnya matahari hingga menjelang siang. Akan tetapi tidak perlu takut ataupun khawatir. Keramahan mereka saat tidak pada musim jelma patut diacungi jempol, mereka menjalani hari-hari dengan normal sebagai warga pada umumnya. Mereka beragama muslim, menjalani salat lima waktu, makan dan minum juga bekerja, serta beraktifitas normal lainnya. Hanya saja, kanehan mereka biasanya akan tampak jika ada warga dari lingkungan dusun tersebut yang meninggal. Para perasuk ilmu hitam Sela ini akan berkumpul untuk mencari aliran air dari sisa pemandian orang yang meninggal tersebut, atau yang biasa mereka sebut dengan sangkep. Bukan bermaksud untuk mengganggu, namun pertemuan itu untuk menghormati orang yang meninggal dan juga untuk menambah kesaktian ilmu hitam mereka. Keberadaan makhluk jadi-jadian ini memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat setempat. Namun jika kalian berkunjung ke dusun ini, sekilas tidak akan tampak adanya makhluk-makhluk tersebut, serta akan sangat sulit untuk membedakan pemegang ilmu hitam tersebut di antara keramaian penduduk. Akhir-akhir ini menurut kabar yang berkembang, Sela akan menampakkan diri hanya pada lokasi tertentu. Itulah tadi sedikit cerita tentang kampung Sela, atau makhluk jadi-jadian yang ada di Pulau Lombok. Kami sengaja tidak menyebutkan nama dusun atau desa tersebut demi menjaga nama baik tempat tersebut. Dengan mendengar cerita ini, kita bisa sedikit mengambil pelajaran tentang bahayanya menganut ilmu hitam atau bersekutu dengan jin. Tapi kita doakan semoga saudara-saudara kita yang masih terjebak oleh ilmu hitam ini bisa segera melepaskan diri dari kutukan ilmu hitam itu. Terima kasih bagi kalian yang menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!